hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel algerage kali ini kita mau review Inno 64 ya ini adalah menang lelang kemarin jadi ini bukan item baru sebenarnya item yang sudah lama tapi udah masuk wishlist jadi mumpung dapat kita langsung review aja sebenarnya ini udah unsilled dan dapatnya begini aja nggak nggak ada velg cadangan katanya sih ada extra wheels ya harusnya ya cuma ternyata ini enggak dapet ya udah ini ada di depannya ada tulisan Mitsubishi Fajero evolution ini adalah nomor lelangannya ya lalu di belakangnya seperti ini ada ada siluet mobilnya ya dan dibawahnya seperti ini ada license dari Mitsubishi dan warning-warningnya ya ya kita langsung buka aja oh ya atasnya ada tulisan Fajero ya ini udah dibuka dari boxnya ya tadi di dalam box itu ada tulisan Fajero evolution lalu kita lihat ini acrylicnya kita buka nah di tulisan sini ada Mitsubishi Fajero evolution lalu ada logo Fajero nya kita kelilingin dulu belakangnya ada Inno ya seperti biasa ya lalu bautnya seperti ini Oke guys ini udah dikeluarin dari boxnya ya kita lihat detailnya ya kita bahas ya jadi kalau dari depan sini ada ntar kita adjust lighting dulu jadi ini ada kita kita lihat lampunya dulu ya lampunya Mika tentunya sudah Mika lalu ada kayak separasi-separasi antara lampu Sen dan lampu utama ada listnya gitu ya ini ada logo Mitsubishi di sini ada logo Mifax lalu ini ada item-item begini ya nggak tahu nih apa di cupnya ada eh hutnya ya ada air fan gitu ya buat masuk udara udara ke dalam mesin lalu ini juga ada di sini ini ada detail wiper kacanya seperti ini lalu ada di pemper ada tulisan evolution jadi bukan lenser aja yang evolution Pajero sempat punya evolution juga khusus untuk rally jadi ini ada titik-titik begini ya ini sepertinya fog lamp atau bukan ya karena ini tapi detail cukup bagus ini grillnya ya sampai bawah atasnya juga pada motif seperti grill gitu ya Nah itu kan ini ada tulisan Pajero lalu dibawahnya ada apa ya namanya ini besi begini ya nah lalu di sini keren ya nih ada spion di apa namanya ini kap mesin defender-fender lebar sini terus di sebelah kiri ini detail mata kucing sepertinya atau lampu Sen ya ini juga ada lubang-lubangan gitu buat udah udara keluar jadi ini velgnya seperti ini nah sayangnya nggak dapet velg cadangan ya atau extra wheels yang extra wheelsnya lebih keren tuh warnanya putih terus ada tampo bf goodrich dibandanya yang belakang juga sama ini bisa rolling tapi yang depan nggak bisa lalu ada detail kepet di sini detail kepetnya keren warnanya merah jadi kontras sama warna putihnya spakbor gitu ya rally banget di pintunya juga ada tulisan evolution ada doorstepnya ada motifnya lalu ini ada gagang pintu ya kita lanjut lagi ini di bagian belakang vendor lebar ya mobil cuma dua pintu ya pastinya ya lalu di sebelah sini ada tanky pengisian bensin ya kurang kelihatannya sepertinya karena catnya agak tebel nah ini yang menarik bagian sini tuh kayak spoiler gitu ya bentuknya kayak tanduk itu dan mirip kayak anime-anime gitu tuh keren tapi unik sekali lalu ini ada lampu rem di belakang lampu remnya juga sudah mika semua rem lampu Sen dan macem-macemnya dan kita dapet set ban serap ya di belakang ya apa bisa dicopot oh ternyata nggak bisa ini ada apa namanya defogger ada wiper lalu di sini ada tulisan Pajero Pajero ini Mitsubishi ini evolution dibawah lalu di sini ada detail doorstepnya ada detailnya warna hitam Hai ini ada buat toolbar gitu ya ini ada knallport juga samping sini sama lampu remnya di sebelah kanannya sini juga sama ya kaca spionnya juga sudah ada reflektor dua-duanya dan yang depan juga sama kayaknya udah ada reflektor yang ini ya yang kecil ini ya seperti itu detailnya disini juga ada detail buat kuncinya ya ya lalu yang menarik adalah di dalam interior ya di bagian interior ya bagian interior tuh ada motifnya tuh kelihatan nggak sih kita zoom lagi tuh kelihatannya keren kayak Recaro jaman dulu gitu ini ada empat ada empat jok ya semuanya sama tuh yang belakang juga lalu setir-setir kanan ada sepertinya ada detail di dashboardnya nah oke jadi gimana menurut teman-teman ini adalah item lelangnya waktu itu ya jadi dapatnya seadanya tapi memang udah ngincer pengen beli waktu itu yang barunya cuma waktu itu nggak dapet duitnya juga lagi nggak ada lah kita bandingin sama yang Pajero lama warna putih juga kalau Pajero lama kan dia lima pintu ya ada lebih panjang yang ini short wheelbase swb istilahnya tapi ini evolution jadi dia khusus dibuat untuk rally Dakar Oke jadi gitu aja deh nggak usah panjang lebar reviewnya Makasih banyak yang udah nonton sorry nih agak serak dikit jadi kayak mulu ya ditunggu video selanjutnya ya Makasih kalau mau lihat foto-foto follow Instagram